Pemirsa aksi pencurian di sebuah minimarket di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terekam sebuah kamera pengintai atau CCTV. Dalam aksi pelaku yang berjumlah satu orang tersebut nekat menjebol tembok minimarket dan membawa kabur sejumlah uang dan rokok senilai 10 juta rupiah. Inilah aksi pelaku saat mencuri sebuah minimarket di desa Sumberjo, kecamatan Jombang, kota yang sempat terekam CCTV. Dalam rekaman ini pelaku yang seorang diri mendap-endap saat memasuki ruang minimarket. Pelaku merusak berankas yang berisi uang yang sudah ditinggalkan oleh pemilik minimarket. Bahkan pelaku juga sempat membongkar tempat rokok dan kemudian membawanya keluar melalui tembok yang dijebol pelaku. Saat pencurian terjadi, pemilik minimarket Jumyatin sedang tidak berada di tempat. Aksi pelaku baru diketahui setelah berankas uang tampak porak-poranda serta tembok samping minimarket jebol. Polisi yang datang ke lokasi kemudian melakukan olah TKP dan langsung membawa bukti rekaman CCTV tersebut untuk mengejar pelaku. Diperkirakan akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian sebesar 10 juta rupiah.